Sebenernya bukan wajah-wajah baru sih Kita ingin wajah-wajah lamanya saja Kebanyakan bermain di belakang layar Halo teman-teman semua Hai Setelah berawat-awat lamanya Akhirnya kita Wajah-wajah baru ini Bisa menyapa teman-teman kembali Sebenernya bukan wajah-wajah baru sih Kita ingin wajah-wajah lamanya saja Kebanyakan bermain di belakang layar Nah sebelum itu kita ke perkenalan dulu Tak kenal maka tak? Sayang Berarti kita harus sayang-sayangan dulu sebelum kenalan Oke kita mulai dari mana dulu nih Yang mau kenalan Kok biasanya dari kanan dari tengah dulu Ini yang buka acara ini siapa ini namanya Oh gaib 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 Nama saya teman-teman bisa panggil Dini Dini Salsa Bielaga Sim Semester 3 Semester 3 Oke selanjutnya ke kanan Nama saya Lere Sri Lesari Sidiawan Singkatnya Lere Sidiawan Kalau misalnya mau follow Instagram juga boleh Semester 3 Satu kelas sama Dini, sama Jihan, sama Velan Oke selanjutnya Oke nama saya Velania Tasya Saya juga semester 3 Oke selanjutnya Oke nama saya Namira Owing Saya dari SMK Negeri 1 Korontalo Kelas 12 NM1 Wow yang teman-teman Oke Enak-me Enak-me Yang selanjutnya yang pakai pink Masih Maksih Genari ya lah Tua disini bisa kelihatan mungkin mukanya sesepu juga, silahkan sesepu-sesepu, tidak apa-apa, legend Disini jadi adik-adik ini asik adik-adik, jadi saya merasa paling tua disini tapi tidak begitu, jiwa saya masih muda Oke, ini perkara tua muda, perkara usia dan sekarang perkara semester-semesteran, kayaknya tidak akan jauh dari yang namanya kuliah Nah, kakak mau tanya dulu, ini kan kakak baru balik dari lokasi, bukan KKN Desa Penari ya, saya baru balik dari lokasi KKS Saya dapatnya di sebuah kabupaten, sebuah pedalaman desa, yang mana kalau saya masuk ke dalam posko atau ke dalam rumahnya, jaringannya sudah hilang Oke, kita akan cerita-cerita dulu perkara kuliah, yang KS kita tinggalkan, kita kembali ke? Kampus! Kampus! Kalau kalian boleh tahu nih, tanya satu-satu, ini kan sudah semester 3 ya, rata-rata semester 3, di luar Nia yang masih SMK Oke, kira-kira selama kuliah ini udah ngapain aja sih? Anda sudah seumuran dengan saya ya? Jadi kita akan tanya satu persatu, kita mulai dari Jihan dulu, kayaknya Jihan yang paling banyak suka dukanya selama kuliah Kira-kira Jihan selama kuliah ini ngapain aja sih? Sampai semester 3, keluar Oke, kalau pertama semester 1 itu aku jadi kupu-kupu Kupu-kupu apaan sih? Kupu-kupu itu adalah kuliah pulang-kuliah pulang Iya, jadi itu kerjaannya cuma kuliah, masuk kelas, abis itu pulang deh kalau udah serbatan kuliah Terus abis itu? Pas semula inakal ini semula inakal, ada event-event komunikasi kan? Iya, 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 iya Ada event komunikasi, itu tuh udah mulai-mulai ini nih, aktif nih di kampus nih Karena ih, seneng nih kampus aja ada event-event gede kan? Yes Baru udah tuh, makin kesini makin ih, seneng ya maksud memperdalam diri broadcastingnya Nah, dari situ belajar-belajar tentang kamera segala macem Udah sih, abis itu sampai sekarang, memperbaiki diri Ah sih, kamu memperbaiki diri kembali ke jalan yang benar Oke, terus kita lanjut ke Leres dulu deh Leres Apa? Kami diri? Udah 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 minum Udah minum Kamu selamat semester ini Menjelang masuk ke semester 3, kamu ngapain aja sih di kampus? Dan di semester 1 nih sitenya Tapi jangan dibikin kayak skripsi ya Oh iya, siap-siap, lingkap padat dan jelas aja Siap padatnya itu, waktu semester 1 itu Saya kayak sempet toxic gitu sama lingkungan Soalnya kan terbilang saya bukan dari asli Gorontalo gitu Mungkin emang pernah ke Gorontalo, cuma bukan untuk menetap dengan jangka kurun waktu yang cukup lama gitu Nah terus, pas masuk semester 1, semester 2, alhamdulillahnya sudah mulai kenal temen-temen Kakak-kakak yang baik-baik banget di kampus ini dan cukup dari mas raya Terus, mulai masuk ke organisasi, salah satunya himpunan Himakom, himpunan mahasiswa komunikasi Terus, masuk di UBC Ini di alasan masuk UBC, awalnya itu, pertama kita lagi gak interviewan Oh iya iya iya, maaf, maaf, maaf Kenalkan juga dong Oh iya, us. guap. MoPP. Siap-siap, siap-siap Oh iya- bless, siap-siap Persian banget itu, sekarang aku ada alhamdulillah yang mulai belajar lagi masuk di UBC Terus mulai memasuk UKM baru Iya Pokoknya senang aja gitu, bisa punya temen-temen baru Jadinya sebagai anak lantau gak merasa kesepian lah Alhamdulillah Udah jomblo Udah jomblo kesepian lagi Udah jauh dari bapak Tapi kenapa sih kalian yang namanya jomblo itu dibully banget Oh bentar ya tuh kita bahasa bentar Oh iya kenalan dulu ini sama Kenalan sama ikon Icon dulu Icon Icon apa? Oh bukan Kita lanjut Bentar Jangan dulu kamu Nanti kita akan buka kartu asnya Orang-orang yang penting Orang-orang yang penting Petinggi kamu Dijadinya dulu Kalau dari semester 1 ya kak Dari semester 1 Itu Kalau mau dibilang saya selama 6 tahun itu menyendiri 6 tahun Di sudut kota Ya tau kan? Di bawah bukit nyeng-nyawan Dan tengah 6 tahun kan dari SMP sampai SMA Ini pesantren Jadi selama 6 tahun Lingkungannya teman-temannya buru-burunya terlingkup dalam situ Jadi karena kita juga gak pakai handphone Jadi Tercover Jadi tidak pernah terkontaminasi sama Arus-arus luar yang memang harus butuh pendirian tinggi ya Terus ketika masuk Karena teman-temannya itu-itu saja Dari Kelas 1 SMP Sampai kelas 3 SMA Akhirnya pas keluar Keluar di kampus Sebenernya bukan Kaget sama lingkungan Tidak Cuman sangat susah bergaul dengan Teman-teman luar yang Backgroundnya itu dari berbagai macam sekolah Saya seperti mendengarkan cerita sedih ini Ada jiswa Sebenernya Sebenernya itu tentu masing-masing orang Cuman memang dari dulunya Memang saya Tergolong orang yang sulit bergaul di lingkungan baru Oke Jadi Pas pertama kali MOMB Jurusan Banyak sekali orang kan Iya Ribuan lah Jurusan Eh kampus Kampus Jangan gugup Saking gugupnya ketemu dengan orang baru Saking gugupnya ketemu dengan orang baru Tidak böyle Sampe Salah Tidak Makasih Mati Ayo Masi Bang Haspar Bang 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 O Spirit Bang BAB terus jalan di muka kampus dan tamu sama butik di samping ufida tante-tante permisi Oh pinjam WC pas udah keluar semua ternyata WC nya tidak bisa tersumbah Nah akhirnya beberapa bulan masuk semester saat itu setelah beberapa bulan Oh bergaulan bergaulan akhirnya Alhamdulillah terus dosen bilang eh jangan dulu organisasi semester 1 IPK nya harus bagus naik semester 3 baru ambil organisasi maksimal 3 oke jadi semester 1 sudah mulai ambil organisasi ternyata udah ngumpul 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 dan disitu mulai susah bagi waktu oke itu ternyata pertama masuk kuliah susah bagi waktu gilai sama organisasi akhirnya setelah belajar-belajar belajar Alhamdulillah bisa berdapat dengan baik sampai sekarang di semester 3 bersama teman-teman Oke kita lanjut dulu ke semester 2 di samping saya silahkan bu mau ngomong aku tuh cerita perjalanan kita selama 7 semester ini udah pulang kakai sekarang kakai kan jadi ceritanya itu pasti wajar lebar ya ada pasti ada kalau ngomongnya gitu oke kita lanjut kita lanjut dulu kita dengarkan dulu curahan hati seorang masih semester 7 silahkan terima kasih ibu ya masa-masa kuliah saya cukup enak ada bumbu-bumbu kehidupannya umumnya itu seperti apa semester saat itu jujur saya adalah saya mengaku saya seorang pengekor ya pengekor ibu ini Sampai sekarang Besti besti Mau ngikut ya polo Maka soalnya dari SMA ya ibu ya Iya Iya dari SMA bersama terus ya abis itu Anda keliatan jomblo sekali ya Ih sebenarnya ibu Semester 2 sudah mulai berbawar beradaptasi masuk organisasi lagi dan Alhamdulillah ya banyak teman-teman tapi sebenarnya saya merasa banyak teman tapi ternyata teman saya cuma itu-itu saja yang saya sadari itu ketika masuk KKN Ketika di KKN itu apa ya dunia seolah terbalik bukan bukan terbalik juga sih maksudnya saya merasa banyak teman tapi ternyata pas di KKN Teman-teman itu cuma itu-itu saja jadi saya ketika keluar dari KKN maksudnya setelah selesai dari KKN itu mulai ih ini teman saya oh dia mau ke teman yang ini 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 jadi semua itu terkait-kait banget Oke oke Jadi merasa dunia ini sempit padahal memang luas itu cuma ternyata tidak menjelajah jadi ayo kita menjelajah teman-teman perbanyak koneksi kalian oke Jadi itu saja ya jadi dia sedang membahas hype-hypnya KKN ya KKN tapi bukan desa penari ya bukan desa penari Oke kita lanjut dulu ke kartuas kita hari ini ada siapa ya ada yang tahu Oh aku coba nih oke karena bukan yang tahu jadi mari saya perkenalkan lagi Duta Kampus UNG 2019 Oke jadi silahkan ini velan dari awal masuk sampai tiba-tiba jadi Duta Kampus perjalanan itu seperti apa sih Kampus perjalanan itu saya berpikiran sangat sempit seperti Jihan bilang tadi kayak inginnya pas kuliah itu cuma mau kuliah pulang-kuliah pulang saja kan Tapi kemudian secara tidak langsung begitu saya mulai tertarik di organisasi saya mulai mengikuti pemilihan dari hal yang kecil mulai dari pemilihan putra putri jurusan Meskipun saat itu saya tidak mendapatkan putrinya saya mendapatkan runner up nya mungkin dari situ puji Tuhan ya mungkin Tuhan itu memproses saya Dan saya itu dipersiapkan untuk mengikuti pemilihan yang selanjutnya yaitu Duta Kampus Nah saya itu tidak pernah menyangka tidak pernah terlintas di benak saya begitu saya akan terpilih menjadi Duta Kampus Karena dari awal saya mengikuti prosesnya itu saya hanya berpikiran apabila saya terpilih saya bersyukur dan apabila tidak juga saya tidak apa-apa begitu Tapi ya puji Tuhan mungkin Tuhan berkehendak lain begitu jadi cerita yang sangat inspiring sekali ya Oke sebelum kita lanjut sebelum kita lanjut ke Mia dan saya kita mau perkenalkan dulu nih ada kru di belakang layarnya Silahkan Namanya siapa? Namanya siapa? Oke Nurul Selanjutnya Ayo balas menatap dong kameranya Balas menatap Balas menatap Irhas Ada siapa di sebelah? Irhas Ada Irhas Oke Oke kita bawa ke kamera paling tengah Ada siapa? Ada siapa? Ada siapa? Woi Ada siapa disana? Pertama kali jadi kameramen Woi Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Selanjutnya yang kameramen paling senior dong Wuuu Oh yang cantik Ada siapa? 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 Oke siapa? Siapa? Jadi kalo temen-temen pengen cari tau bagaimana realitas kehidupan kami Silahkan follow-follow instagram Nanti kami akan taruh di description box Asik Jadi jangan lupa di follow Tapi jangan lupa juga Aktifkan lonceng WNG Broadcasting Terus follow juga Akun WNG Broadcasting di instagram Dan fan pack juga Oke kita lanjut Nah Sebelum ke saya Baiknya saya dengarkan dulu cerita Mia Ini kan Mia tadi sudah mendengarkan kakak-kakak ini Ternyata perjalanannya seperti ini ya Selama kuliah dari semester 1, 2, sampai 7 Duh cerita kakak dan sebagainya Kira-kira dari Mia ada bayangan Saya pengen kuliah ini deh Atau saya nggak pengen kuliah deh Kira-kira dari Mia gimana? Karena Mia PKL disini Jadi Karena mendengar cerita dari kakak-kakak juga Pengen masuk ini Fakultas Ilmu Sosial WOOOOOOOH Pengen masuk UBC 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 Oke UBC Indonesia Oke Jadi karena sudah melihat kakak-kakak ini Potensinya kayak apa Jadi Mia juga pengen Masuk divisi Pengen kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi Jadi teman-teman Mari kita doakan Mia Semoga Mia bisa melanjutkan pendidikannya Sampai S2 S3 Pokoknya S2 S3 Mahasiswa dari semester 1 sampai semester 7 itu adalah Mahasiswa yang suka ilang-ilangan di kelas Dalam artian adalah Dari awal semester 1 Saya sudah jarang kelihatan di dalam kampus Saya sukanya bergaul dengan banyak orang Saya pengennya main kemana-mana saja Waktu itu semester 1 Semester 1-2 Dua semester saya belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada di kampus Terus juga saya coba cari tahu kira-kira apa yang bisa saya lakukan selama di kampus ini Oke Nah Selesai 2 semester itu Saya mulai bergabung di organisasi Sama seperti teman-teman Mulai melangkahkan kaki ke organisasi Cik Jadi Jiwa-jiwa kayak anak pengen tumbuh berkembang itu ada di organisasi Tapi tidak semuanya kayak begitu Teman-teman bisa bergabung di komunitas juga yang akan Menghidupkan jiwa-jiwa teman-teman yang terpendam Asyik Oke Berat Terus semester 3 Mulai saya ikut beberapa kegiatan Tahu-taunya lolos Tahu-taunya bisa membawa Nama kampus dan sebagainya Oh iya Satu lagi Satu hal yang selalu Jadi penekanan orang-orang ke saya adalah Mereka selalu bertanya Kak kenapa tidak kuliah di luar? Kak kenapa tidak di sini? Karena Setiap orang itu punya jalannya masing-masing Dan setiap dari kita itu punya Rezekinya masing-masing Teman-teman harus ingat Teman-teman Berada di kampus itu Bukan untuk dibesarkan Nama teman-teman oleh kampus Tapi Bagaimana caranya teman-teman untuk membesarkan nama kampus Oke Kita lanjut Pijak sekali Oke Kita lanjut ke semester berapa nih? Sudah masuk semester berapa? Tiga 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 keempat Saya mulai nimrung kan waktu itu masih main-main dalam kampus Saya mulai nimrung ke luar kampus Main-main komunitas Komunitas relawan Satu-satu komunitas relawan yang di Gorontalo Yaitu Seribu Guru Gorontalo Saya mulai aktif ke pedalaman Tembus-tembus ke pedalaman beberapa wilayah Dan rumah saya juga sering dikata di dalam pedalaman Terus dari situ saya mulai berbagi bersama orang-orang Mengajak beberapa orang buat Eh ayo ikutan kesini gitu Singkat cerita dari situ Saya juga bisa ke luar daerah Keluar negeri juga ada rezekinya Alhamdulillah Berkat bergabung dengan beberapa kawan Lagu Lagu Salah Ke Seder nicely Semester 56 56 Mulai jadi semester berat Semester terberat Karena Tugasnya makin wah Makalah proposal paper dsb Sering dituntut tiap hari Jadi teman-teman mungkin waktu itu bisa lihat Ada pas foto kali ya Gak sempat pas foto juga itu ada momen dimana saya dan teman-teman sangka tentu memang tidak tidur habis-habisan harus kerjakan beberapa makala dalam semalam harus bikin ini dan sebagainya ini bukan cerita sedih tapi kisah nyata silahkan kalau mau dibikin story film boleh bikin street twitter biasa aja oh iya dan udah senior kan maaf pak iya udah esikom oke kita lanjut ke semester 7 mulai menjalani masa-masa sebagai mahasiswi ke KS yang mana harus menjalankan yang namanya bukan tridharma perguruan tinggi salah satunya adalah pengabdian ke masyarakat jadi kami turun ke masyarakat itu 45 hari 45 hari sana bikin kegiatan bikin program menjalankan sesuatu biar kita ini sebagai manusia mahasiswa ada manfaatnya hidup mahasiswa hidup oke kayaknya itu saja sih cerita dari saya tapi saya bisa highlight beberapa cerita dari sini kayak punya Tia kan punya Tia bilang bahwa setelah lepas dari kakaknya saya merasa bahwa ternyata pertemanan saya ini hanya itu saja teman-teman yang harus teman-teman tahu adalah kalau teman-teman hanya start di satu circle misalnya ini kita bikin ini ya satu circle ini di sini nih teman-teman semua kalau teman-teman hanya di sini kalau nggak keluar ya cuma di sini lapisannya itu cuma di sini tapi kalau misalnya teman-teman keluar makin banyak ketemu dunia itu sebenarnya bukan sempit di sini iya pergi dan sebenarnya bukan dunia yang sempit atau kita yang bergerak kita lanjut Oke lanjut dari jihan Jihan sempat bilang juga bahwa Dia dulunya mahasiswa kupu-kupu Mahasiswa kupu-kupu dalam artian adalah Kuliah pulang-kuliah pulang Tapi setelah dia ikut ini, gabung disini Dia merasa bahwa saya harus mengembangkan ini Bahwa ada kebiasaan baru yang dia bentuk Sama seperti Motivasi-motivasi yang sering Bertengker di sosial media teman-teman Teman-teman itu tidak akan berubah Kalau tidak mau Berusaha, berubah dan sebagainya Kalau tidak ada niatan Kalau niatan sudah punya, tapi tidak ada usaha Untuk mewujudkan niatan tersebut Maka sia-sia saja Adanya stuck di situ Jadi kalau dibayangkan adalah Jihan semester 3 tetap masih-masih Masih sokup-kupu kan Kalau misalnya gak bergerak ya kan Oke, kita lanjut ke Leres Leres tadi apa bahasanya, Leres? Apa? Apa kamu lupa? Saya suka lupa Kalau Leres, dia sering merasa Toxic dengan apa? Lingkungan Lingkungan Kenapa? Awal Kenapa kan anak-anak bisa berbaur? Bukan Awalnya itu kan Karena merasa dari Jakarta kan Cuma kenal sama temen Jokowi-Jokowi-Jokowi Iya Anak-anak juga Cuma sama anak-anak Jakarta doang Terus pas awal-awal kayak Ngomong gitu Kayak ngomong sama Yang temen-temen dari Jakarta tuh Pandangan orang-orang tuh Udah lain Kayak Aduh apaan sih? Seolah-olah tuh anak-anak dari Jakarta tuh diistimewakan Padahal kan enggak Itu istilahnya Jadi kayak misalnya Pas pandangan-pandangan orang pertama buat kita-kita tuh Kayak aduh merasa sedih banget gitu loh Kenapa sih Kayak apa-apa tuh Anak-anak Jakarta Anak-anak Jakarta kan padahal enggak gitu Sedirinya pokoknya Jadi ini ada cerita sedih Ada curhatan dari seorang Leres Jadi sebenarnya hal lain kayak begitu Lekirkan Jadi temen-temen Kalo ketemu-temen baru Dari luar daerah Luar kota Mohon dengan sangat Untuk Berkawan saja Supaya mereka tidak merasa disendirikan Tidak dikucilkan Karena Ya bisa jadi juga Itu kan dari Leres Terus dari temen-temen Kayak kita-kita yang dari Gorontal Merasa Ih saya nggak matching nih Temenan sama dia Karena dari bahasanya saja Sudah beda gitu Ya kan Susah sekali pengen ngomong dengan orang Jakarta Mau ngomong Mau ngelogak Ngelogak di Jakarta Itu salah gitu Jadi Sudah makan belum? Biasakan Ada kalo istilah orang Gorontalo ini Mau takjesu Mau takjesu baru mau cedrex Kayaknya bakal Mau cedrex akhir hidup Yang begitu itu Jadi orang Gorontalo ya Baiko sama logat orang Jakarta Iya Apalagi ini Eh kalo sudah makan lu Atau tidak Ada cerita sih temen saya ini Dia Dia cerita Dia pengen ngelogak Ngelogak lagi Ngelogak Ngelogak Dia ini senang nunggu mobil Terus bilang Eh eh Tunggu otot koran Ih tidak lucu pak Hahaha Selanjutnya Pas aku mau makan Pas aku mau makan Pas aku mau makan Ini itu smart Ini itu smart Ngelogak semua Eh Tolong ambilin leper dong Leper Oh jadi itu ada dua bahasa gini Iya jadi Ini bukan Jakarta Selatan Tapi Gorontalo banget Ternyata 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 Oke Terus dari Dini Dini yang katanya Sering merasa sendiri Sepi Masuk di lingkungan baru Masih susah Oke Sudah bisa move on Ada pertanyaan riset Sudah bisa move on Malah coba move on Asik Malah coba move on Asik Jawabannya Jadi waktu liat Kasih kulus pakai bahasa Inggris Atau pakai Ternyata Oh indah Dini Aku bisa mendengar Lain 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 Oke Oke Itu kan kalo Dini Berasa Berasa Itu kan Apa sih namanya Berasa sulit bergaul dengan Orang baru Iya Sebenernya itu-itu tergantung dari Pribadinya kita masing-masing Ada yang memang pengen bergaul dengan orang baru Ada yang memang agak sulit Berbawa dengan orang baru Tapi kalo misalnya Dini tetep disitu Terus Sampai kapan gitu pertanyaannya Iya Kalo tidak coba untuk Maju bergaul dengan orang baru Biasanya sih Kalo Istilah Paling Paling asik itu Tinggalkan deh Apa itu Apa ini Kak Oh ada yang mau minta cemilan boleh gak nih Boleh Boleh Ini siapa ini Kak Kak Bentar dulu Kak Ya 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 Ada Ada iklan Teman-teman Ada iklan sebentar Sponsornya Jangan Nanti ini kedinginan Temas panggil Nanti kedinginan Nanti kedinginan Aish Harus ditutup ya makanannya Supaya tidak kedinginan Kayak cerhatan Biar gak kedinginan gitu ya Sikapnya dia gitu Ketawa Ketawa Oke lanjutkan Terus kita lanjut lagi nih Pembahasan Udah terjauh belum sih Ketawa Nanti kedinginan Ketawa Ketawa Orang Ketawa Ketawa